selamat menikmati seperti ini jika sudah langsung saja kalian buka aplikasi capcut kalian setelah itu klik saja proyek baru oke disini kalian bisa masukkan untuk video yang sudah kalian rekam lalu klik saja tambah jangan lupa untuk watermarknya hapus dulu hapus watermarknya setelah itu geser saja ke kiri dan kalian bisa klik pisukan audio clip dan otomatis untuk volumenya akan hilang oke setelah itu kalian menetokkan saja garisnya ke kiri seperti ini klik saja tambahkan audio pilih yang di extract disini kalian masukkan untuk musiknya musiknya ini berupa video link downloadnya ada di komentar paling atas setelah itu kalian bisa import suara saja oke jika sudah kalian masukkan musiknya seperti ini disini kita akan nandai dulu untuk detik beatnya dan detik beatnya seperti ini oke setelah itu kalian bisa perpanjang dulu seperti ini kalian bisa gunakan dua jari kalian seperti ini sampai mentok ya guys ya biar lebih mudah untuk nandainya dan untuk detik beat yang pertama yaitu detik 15,5 titik disini kalian bisa ke detik 15 dulu oke detik 15 disini 00.15 dan untuk lebihannya 5 titik kalian bisa cari angka 5F oke untuk angka 5F disini dan untuk lebihannya lagi itu titik ya guys ya kalian geser saja garisnya ke kanan dan pasin ke titik tengah yang ini jika sudah klik saja musiknya lalu klik GBG potongan lalu tambahkan irama dan untuk detik beat yang kedua yaitu detik 15,25 detik 15 disini dan untuk lebihannya 25 kalian bisa pasin garisnya ke angka 25F seperti ini jika sudah klik saja GBG potongan dan tambahkan irama oke disini kalian nandai dulu seperti ini sampai ke detik beat yang terakhir oke jika sudah kalian nandai seperti ini kalian bisa checklist setelah itu kembali geser saja tombolnya ke kanan seperti ini klik format dan pilih saja yang 9 banding 16 setelah itu kalian bisa perbesar videonya perbesar sampai full ya guys ya sampai hitam-hitamnya ini hilang seperti ini oke jika sudah disini kita akan hilangin untuk tombol remote-nya dulu caranya kalian bisa pasin garisnya ini saat tombol remote-nya mau keluar saat tombol remote-nya mau keluar oke disini ya guys ya jika sudah kalian bisa klik bagi lalu geser saja garisnya ke kanan dan pasin saat tombol remote-nya sudah hilang oke disini setelah itu kalian bisa bagi dan potongan yang tombol remote ini hapus saja oke jika sudah kalian bisa tentuin untuk posisi karakter FF yang mau kalian buat jedak-jeduk dan untuk buat jedak-jeduknya ini ada di akhir video oke contoh nanti aku mau buat jedak-jeduknya saat posisi karakter FF-nya seperti ini jika sudah kalian bisa klik bagi dan untuk potongan yang di akhir ini hapus saja oke setelah itu kalian bisa pasin untuk akhir videonya ini pas sampai dengan titik pit yang pertama sini ya guys ya nah untuk kepasinnya kalian potong saja dari awal video potong potongan yang pertama dari awal video seperti ini sampai pas akhir video dengan titik pit yang pertama oke jika sudah kalian pasin untuk akhir videonya dengan titik pit yang pertama seperti ini setelah itu kalian bisa ke akhir videonya seperti ini geser saja tombolnya ke kanan dan kalian klik saja peku jika sudah kalian pekukan seperti ini setelah itu klik saja potongan yang pertama yang video ini disini kalian bisa hapus dulu hapus dulu untuk potongan yang kedua juga hapus lalu untuk musiknya juga hapus dulu ya guys ya dan disini kalian sisakan foto yang ini ya guys ya foto peku jika sudah mentokin saja garisnya ke kiri lalu klik saja overlay tambahkan overlay masukkan profil FF kalian yang sudah kalian potong seperti ini tambah jika sudah kalian bisa atur untuk posisinya kalian bisa berkecil dan atur saja posisinya seperti ini oke setelah itu kalian bisa save dulu kalian klik yang ini dulu lalu untuk resolusinya pilih yang 1080p dan export oke jika sudah kalian bisa kembali kalian klik yang ini lalu kembalikan untuk potongan yang pertama kedua dan musiknya caranya klik saja yang ini klik kalian klik-klik saja seperti ini sampai kembali seperti semula oke ini sudah kembali ya guys ya seperti semula jika sudah kalian bisa klik foto pekunya klik foto pekunya ini disini kalian juga hapus hapus saja seperti ini lalu klik tambah yang ini masukkan video yang barusan kalian simpan yang sudah ada profil FFnya seperti ini lalu tambah oke lalu durasinya atur saja sampai ke titik pit yang ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalian bisa atur sampai sini seperti ini sampai ke titik pit yang ke-6 setelah itu kalian klik saja salin salin lalu atur durasinya sampai ke titik pit yang ke-11 sampai sini seperti ini lalu salin lagi lalu untuk durasinya atur saja sampai ke akhir musiknya seperti ini oke jika sudah kalian bisa klik video peku yang pertama video peku yang pertama yang ini ya guys ya nah setelah itu kalian bisa ke awal potongannya disini nah di awal potongannya seperti ini kalian bisa tambahkan keyframe caranya klik saja yang ini tambahkan keyframe lalu ke titik pit yang kedua disini nah setelah itu kalian putar saja videonya ke kanan video pekunya ke kanan atau miringin terserah kalian ya guys ya oke sampai 5 derajat seperti ini jika sudah ke titik pit yang ketiga gantian putar ke kiri hingga negatif 5 derajat lalu kalian bisa berbesar ya guys ya agak besar seperti ini jika sudah ke titik pit selanjutnya gantian putar ke kanan seperti ini gantian putar ke kanan seperti ini hingga 5 derajat juga lalu agak perkecil seperti ini setelah itu ke titik pit selanjutnya gantian putar ke kiri hingga negatif 5 derajat lalu perkecil sampai mentok seperti ini jika sudah ke akhir potongannya kembalikan seperti semula seperti ini oke jika sudah kalian bisa ke keyframe yang pertama nah ini kan keyframe yang pertama ya guys ya dan keyframe yang kedua disini disini kalian bisa pastikan garisnya ke tengah-tengah ke tengah-tengahnya seperti ini jika sudah geser saja tombolnya ke kanan lalu kalian bisa klik bagian grafik disini masukkan saja grafik yang keluar yang keluar lalu ke tengah-tengah keyframe selanjutnya disini tambahkan juga grafik keluar ke tengah-tengah selanjutnya masukkan yang keluar ke tengah-tengah lagi keluar dan ke tengah-tengah yang terakhir disini dan masukkan yang keluar juga oke untuk hasilnya akan seperti ini ya guys ya jika sudah kalian bisa ke potongan selanjutnya yang video buku selanjutnya nah disini untuk awal potongannya kalian bisa tambahkan keyframe lalu ke titik bit yang kedua nah setelah itu kalian bisa berbesar untuk videonya berbesar videonya seperti ini seperti ini lalu geser saja ke kiri atas seperti ini ke kiri atas jika sudah ke titik bit yang selanjutnya nanti geser ke kanan atas ya guys ya seperti ini seperti ini lalu ke titik bit selanjutnya geser ke kiri bawah seperti ini lalu ke titik bit selanjutnya kalian ke tengah ke tengah videonya seperti ini lalu agak berbesar setelah itu ke akhir potongannya kembalikan seperti semula ya guys ya berkecil oke jika sudah kalian bisa ke tengah-tengah antara keyframe yang pertama dan kedua disini ya guys ya ke tengah-tengahnya jika sudah geser saja tombolnya ke kanan klik grafik dan pilih yang keluar ke tengah-tengah keyframe selanjutnya masukkan grafik yang keluar ke tengah-tengah selanjutnya masukkan yang keluar selanjutnya dan keluar lalu terakhir dan keluar grafik yang keluar ya guys ya seperti ini oke jika sudah kalian bisa cek list dan untuk hasilnya seperti ini jika sudah ke video buku selanjutnya disini setelah itu tambahkan keyframe di awal potongannya ke titik bit selanjutnya nah disini kalian bisa zoom untuk videonya perbesar ya guys ya sedikit saja seperti ini jika sudah ke titik bit selanjutnya disini kalian bisa perbesar lagi perbesar agak besar seperti ini jika sudah ke titik bit selanjutnya lalu perbesar lagi ya guys ya perbesar seperti ini lalu ke titik bit selanjutnya disini kalian bisa perkecil perkecil seperti ini lalu ke titik bit yang terakhir dan perkecil lagi setelah itu ke akhir potongannya lalu perkecil sampai mentok seperti ini sampai paling kecil oke jika sudah kalian bisa ke tengah-tengah antara keyframe yang pertama dan kedua sini disini ya guys ya biasanya saja tombolnya ke kanan lalu kalian bisa klik grafik dan pilih aja yang keluar ke tengah-tengah keyframe selanjutnya masukkan grafik keluar ke tengah-tengah keluar disini kalian masukkan grafik keluar sampai ke akhir keyframe nya oke seperti ini ya guys ya lalu checklist dan hasilnya akan seperti ini oke jika sudah kalian bisa ke titik bit yang pertama ke titik bit yang pertama disini lalu kembali klik aja efek pilih yang efek video disini kalian masuk aja ke bagian dasar jika sudah masukkan efek yang guncang guncang lalu checklist jika sudah untuk durasi efeknya perpandek aja sampai mentok ya guys ya sampai paling kecil seperti ini jika sudah klik aja sesuaikan dan disini untuk kecepatannya atur aja menjadi 0 jadi 0 lalu untuk intensitasnya kasih ke 15 15 seperti ini lalu checklist oke setelah itu klik aja salin salin efeknya tekan salinannya geser ke kanan dan pasin ke titik bit yang kedua seperti ini lalu klik aja efeknya salin lagi tekan salinannya pasin ke titik bit yang ketiga klik efeknya salin tekan salinannya geser ke kanan dan pasin ke titik bit selanjutnya oke disini kalian lakukan seperti ini ya guys ya sampai ke titik bit yang terakhir oke jika sudah kalian salin-salin efeknya sampai ke titik bit yang terakhir untuk hasilnya akan seperti ini ada efek guncangnya ya guys ya seperti ini oke jika sudah kalian bisa ke awal videonya ke awal videonya disini lalu mentokin ke kiri klik aja videonya nah disini kalian bisa perbesar dikit untuk videonya perbesar dikit seperti ini jika sudah kalian bisa tambahkan keyframe lalu ke detik 00.02 ya guys ya ke detik 00.02 disini nah disini kalian bisa geser videonya ke bawah geser ke bawah seperti ini lalu ke detik 00.04 disini lalu geser ke atas seperti ini ke detik 00.06 lalu geser videonya ke bawah seperti ini lalu ke detik 00.08 geser ke atas setelah itu ke detik 00.10 geser ke bawah ke detik 00.12 geser ke atas setelah itu ke akhir potongannya disini dan geser ke bawah geser ke bawah seperti ini oke jika sudah kalian bisa ke detik bit yang pertama disini setelah itu kembali dulu klik aja overlay tambahkan overlay setelah itu klik aja stock video dan masukkan gambar putih polos yang ini yang paling atas setelah itu kalian bisa berbesar sampai full sampai full ya geser seperti ini jika sudah klik aja gabungkan dan pilih yang overlay lalu untuk opasitasnya atur aja menjadi 75 menjadi 75 checklist disini untuk durasinya atur aja menjadi 0,3 seperti ini setelah itu kalian bisa tambahkan animasi pilih aja yang keluar dan masukkan yang pudar keluar checklist oke setelah itu kalian bisa salin tekan salinannya geser ke kanan dan pasin ke titik bit yang kedua lalu klik salin tekan salinannya dan pasin ke titik bit selanjutnya oke disini kalian lakukan aja seperti ini sampai ke titik bit yang terakhir oke video kita udah jadi ya guys ya udah jadi disini kalian save aja klik yang ini dan tunggu aja sampai selesai dan makasih buat kalian yang udah nonton video ini dan jangan lupa tekan tombol like dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati